Intro Terima kasih telah mengklik video ini Semoga kalian semua tidak bosan untuk menonton video-video terbaru dari channel ini Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik pada kesempatan kali ini kita membahas biografi sosok Habib sekaligus ulama besar Islam di Indonesia ini Pasti kalian semua sudah tahu dengan sosok Habib Hassan bin Ja'far Assegab Atau mungkin baru mengetahuinya melalui channel ini Habib Hassan bin Ja'far Assegab Yang memang kita tahu sangat begitu populer dan juga penuh dengan karisma Tentunya tidak kalah menarik untuk kita ulas lebih dalam lagi terkait biografi beliau secara tuntas Sebelum mengulas lebih jauh alangkah baiknya Jika teman-teman mendukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe Tanpa harus menunggu lama, mari kita simak videonya sampai selesai Al-Habib Hassan bin Ja'far Assegab Habib Hassan merupakan anak sulung dari Al-Habib Ja'far Assegab Yang lahir di Bogor pada tanggal 26 Februari 1977 Pendidikan awal yang ditempuh oleh Habib Hassan adalah dari ayah handanya Kemudian melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Darul Hadis dan Darut Tauhid di Malang selama 3 tahun Setelah itu beliau juga meneruskan untuk berkuliah di IAIN Sunan Ampel Malang Tahun 1998 Habib Hassan mendirikan sekaligus memimpin Majlis Taklim Al-Irfan Pengajian tersebut digelar di kediamannya yaitu di Bogor Tepatnya di belakang rumah Habib Gramat Empang, Bogor Ketika pada suatu malam setelah sholat istighoro Kemudian beliau melakukan ziarah ke makam kakeknya Yakni Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtos yang berada di Bogor Habib Hassan ketika itu bermimpi Habib Hassan mengatakan Saya bermimpi bertemu Habib Kuncung Habib Kuncung merupakan sebuah julukan dari Habib Ahmad bin Alwi Al-Hadad Dalam mimpi itu Habib Kuncung berkata agar saya melakukan dakwah di Jakarta Tutur perkataan dari Habib Hassan Menyadari bahwa saran itu bersumber dari Habib karismatik yang sudah wapas Habib Hassan pun memulai berdakwah di Jakarta Awalnya beliau berkeliling dari rumah ke rumah muridnya Enam bulan setelah itu Ada jamaah yang datang pada Habib Hassan dengan membawa seorang pria berumur separuh bayak Pria itu meminta agar Habib Hassan bersedia untuk mengobati kakinya Ketika itu Habib Hassan bimbang Karena beliau belum pernah menangani hal demikian Akan tetapi karena tidak ingin mengecewakan tamunya Habib Hassan lalu mengambil segelas air putih Kemudian membacakan doa Ratib Al-Aqtos Air itu lalu diserahkan kepada orang yang sedang sakit itu Dengan pesan agar diminum setibanya di rumah Dua hari setelah peristiwa Orang itu kembali menemui Habib Hassan dalam keadaan sehat dan sembuh dari penyakitnya Entah bagaimana Ternyata peristiwa itu kemudian menyebar luas Sehingga nama Habib Hassan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat goib dan supranatural Tetapi yang jelas setelah itu Jemaah Habib Hassan pun bertambah secara drastis Dan kala itu jemaahnya meningkat menjadi 100 orang Awal tahun 1999 Habib Umar bin Hud Cipayung wafat Habib Umar merupakan teman kakek Habib Hassan Untuk menghormati Habib yang telah wafat itu Kemudian Habib Hassan mencium kening almarhum dan berdoa Dalam doa itu beliau mengucap Ya Allah jadikan aku seperti almarhum dalam hal ilmu dan amal Setelah peristiwa ketika Habib Hassan berdoa itu Satu bulan kemudian jemaahnya bertambah lagi Yang tadinya 100 orang meningkat menjadi 400 orang Sebab bertambahnya jemaah yang cukup besar itu Pada akhir tahun 1999 Atas saran dari Haji Jamali bin Haji Piyun Sepuh setempat Kemudian beliau memindahkan tempat majlis ta'limnya Ke Masjid Al-Ahyar di Kampung Kandang Melihat peristiwa itu Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Yaman Hadromaut Setelah meminta pertimbangan kepada Al-Alamah Habib Anis Al-Habsi Lalu kemudian Habib Umar bin Hafiz Mengubah nama majlis ta'lim itu menjadi Nurul Mustafa Yang artinya cahaya manusia pilihan Demikian tadi adalah biografi Habib Hassan bin Ja'far as-segab yang dapat saya sampaikan Walaupun hanya secara singkat Namun insya Allah tidak mengurangi esensi yang terkandung di dalamnya Mohon maaf apabila kurang jelas dari pemaparan yang telah saya sampaikan Dan mungkin ada salah-salah kata dari apa yang telah saya ucapkan Jika memang terasa kurang dengan apa yang telah saya paparkan Silahkan kunjungi website ataupun channel lain yang menceritakan biografi beliau secara lengkap Bagaimana pendapat kalian tentang biografi Habib Hassan bin Ja'far as-segab yang telah saya paparkan Tentu menarik bukan untuk kita bahas Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini Alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang berisikan hal positif dan mengedukasi Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wallahu'alam Dunia itu seperti itu Kamu jari Akhirnya kamu cita-citakan Tahunnya kita pake ini dua jiru